Papua Barat Di surat kabar The Sunday Age 7 Agustus 2011 lalu Ada artikel yang berjudul The Struggle to Make Papua a Land of Peace Yang ditulis oleh Profesor Richard Chauvel Disebutkan bahwa hari selasa seminggu sebelumnya Yaitu pada tanggal 2 Agustus Ada demonstrasi di Ibu Kota Provinsi Jayapura Yang bertujuan menuntut referendum dan kemerdekaan Dan tanggal tersebut bertepatan dengan konferensi di Universitas Oxford Yang mempertanyakan legalitas Indonesia di Papua Barat Tidak diketahui siapa yang ikut Dan diperakarsai oleh siapa konferensi di Universitas Oxford tersebut Dan juga tidak diketahui Apakah mereka sudah mengajukan protes Atau gugatan kepada PBB Mengenai legalitas Indonesia Atas Irian Jaya Karena PBB lah Yang menjadi pengawas internasional Pada waktu diadakannya penyerahan Papua Kepada NKRI pada tahun 1963 Mari kita kembali ke tahun 1962 Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1962 Diadakan perjanjian New York Yaitu persetujuan antara pemerintah Belanda Dan pemerintah Indonesia Mengenai Irian Barat Maka dibentuklah suatu badan pelaksana Sementara peserikatan bangsa-bangsa Yang diberi nama United Nations Temporary Executive Authority Badan ini berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB Untia yang dikepalai oleh Seorang administrator PBB Yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB Dengan persetujuan Dan pemerintah Indonesia Dan Belanda Administrator tersebut Menjalankan pemerintahan di Irian Barat Untuk jangka waktu satu tahun Sesuai petunjuk dari Sekretaris Jenderal PBB Kemudian dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1752 Tanggal 21 September 1962 Tercatat persetujuan Indonesia Belanda Untuk penyerahan pemerintahan di Irian Barat Kepada UNTEA Dimana Sekretaris Jenderal PBB Mengirimkan delegasi perutusan Untuk menerima pemerintahan di Irian Barat Tanggal 1 Oktober 1962 Berlangsunglah pemerintahan UNTEA Di bawah pimpinan Administrator Jose Rolf Bennett Yang tidak lama kemudian digantikan oleh Dr. Jalal Abdo Mulai pada hari itu juga Bendera PBB Mulai berkibar Berdampingan Dengan bendera Belanda Di Irian Barat Sampai tanggal 31 Desember 1962 Bendera Belanda diturunkan Dan sebagai gantinya Dikibarkanlah bendera Indonesia Berdampingan dengan bendera PBB Dan dalam perjalanannya Memang pemerintahan UNTEA Menghadapi rintangan Namun pada akhirnya UNTEA berhasil Dalam tugasnya Dan menyerahkan kekuasaan Kepada pemerintah Indonesia Dengan baik Sesuai dengan persetujuan New York 1962 Jadi dari dulu PBB sudah ikut Dalam persoalan Irian Barat Yang sekarang namanya Menjadi Papua Terutama di media barat Pemerintahan Presiden RI Keempat Gus Dur Punya peranan Dalam pergantian nama Dari Irian ke Papua Dari sini jelas Mengapa Pemerintah Indonesia Tentu saja Tidak menanggapi Tuntutan Para demonstran Yang ingin merdeka Tapi kalau mereka Hanya ingin Referendum dan Kemungkinan Pemerintahan Indonesia Masih mau mendengarkan Memenuhi Tuntutan tersebut Tapi kalau menuntut Merdeka Tentu saja Tidak Buat orang kebanyakan Orang Australia Atau orang asing Akan sulit sekali Untuk bisa mengerti Kenapa Apa susahnya Kalau salah satu Provinsi Indonesia Mau pisah dari NKRI Biarkan saja Karena di Australia Kalau Tasmania Mau jadi negara sendiri Mereka akan Menjawab Silahkan Tapi kalau ditanya Orang Tasmania Apakah mereka Mau merdeka Terpisah dari Australia Orang Tasmania Sendiri mungkin Tidak mau Persoalannya Karena Tasmania Bukan negara bagian Yang kaya raya Seperti Australia Barat New South Wales Atau Victoria Tapi Kalau Australia Barat Mau pisah Mungkin orang Australia Harus Berpikir dua kali Karena Australia Barat Kaya sekali Cerita di atas Hanya perumpamaan saja Dan itu hanya Guyon untuk Pengisi obrolan Di pub Atau pada waktu Makan siang Kira-kira Begitulah Perumpamannya Australia Barat Sama dengan Papua Barat Atau Irian Barat Jadi solusi Untuk Papua Barat Benarnya Gampang sekali Dalam teori Yaitu Meningkatkan Kehidupan Rakyat Papua Kebutuhan Pokok Dan Kebutuhan Sekunder Dipenuhi Kalau Kedua Kebutuhan Tersebut Terpenuhi Orang Papua Akan berpikir Dua kali Buat Apa Merdeka Inilah Yang menjadi Pokok Persoalan Kena Sejak Tahun 1963 Ternyata Belum Cukup Banyak Yang diperbuat Oleh Pemerintah Pusat Dan Menurut Penulis Sendiri Yang juga Pernah Ke Freeport Puluhan Tahun Lalu Dan Melihat Sendiri Kondisi Kehidupan Rakyat Di Papua Dan Pemerintah Sudah Seharusnya Berbuat Lebih Banyak Untuk Papua Richard Chauvel Yang Sempat Dihubungi Di Universitas Victoria Dan Dikenal Orang Sebagai Ilmuwan Politik Dan Masalah Papua Merupakan Topik Sayangannya Atau Dalam Istilah Asingnya Papua Is His Baby Tapi Pendapatnya Dalam hal ini Sangat Berimbang Bahkan Bisa Dikatakan Termasuk Yang Pro Indonesia Dalam Masalah Papua Menurut Beberapa Kalangan Dan Richard Chauvel Sendiri Duduk Sebagai Salah Satu Panasiat Pemerintah RI Dalam Masalah Papua Tapi Dari Sumber Pemerintah Sendiri Sebenarnya Sudah Besar Sekali Dana Yang Disalurkan Ke Provinsi Papua Barat Tapi Banyak Sekali Atau Tinggi Sekali Jumlahnya Dana Yang Dipotong Di Tengah Jalan Alias Dikorupsi Akhirnya Yang Sampai Ke Rakyat Papua Yang Berhak Hampir Tidak Ada Atau Sedikit Sekali Ironisnya Para Pejabat Papua Adalah Putra Daerah Sendiri Apakah Situasi Di Indonesia Sudah Demikian Parahnya Berikut Ini Kutipan Dari Koran Kompas 7 Juli 2011 Kalangan Mahasiswa Dari Berbagai Peguruan Tinggi Di Indonesia Menyatakan Kerisauan Atas Situasi Bangsa Yang Morat Marib Dan Kacau Balau Dengan Rusaknya Tatanan Bernegara Dan Berpolitik Elit Politik Telah Mengabaikan Tuntutan Dan Masalah Real Rakyat Mereka Justru Memilih Pragmatisme Dan Uang Mungkin Pertanyaannya Sekarang Adalah Bagaimana Memberantas Korupsi Yang Katanya Semakin Parah Tangkap Dan Ser Kelapan Banteng Di Jakarta Dan Tembak Mati Seperti Di Cina Atau Hukum Gantung Seperti Di Iran Atau Hukum Panjung Seperti Di Arab Saudi Atau Hukuman Sumur Hidup Yang Lebih Manusiawi Dalam Salah Satu Wawancara Penulis Dengan Salah Angkatan 66 Yang Pernah Menjadi Penyiar Radio Kami Mengatakan Bahwa Apa Yang Sekarang Dialami Bangsa Indonesia Adalah Proses Yang Memang Harus Dilalui Dalam Perjalanan Menuju Mas Rakat Madani Yang Diidam Idamkan Dan Kita Harus Berpikir Positif Dalam Melihat Permasalahan Yang Dihadapi Indonesia Kenapa Kita Tidak Melihat Sektor Sektor Dimana Terjadi Perubahan Yang Besar Sebagai Contoh Kebebasan Pers Dan Indonesia Dalam Kebebasan Pers Mungkin Sama Dengan Jepang Sistem Peradilan Kalau Dulu Jenderal Masuk Bui Suatu Hal Yang Tidak Mungkin Bahkan Mimpi Pun Suatu Hal Yang Mustafil Tapi Sekarang Jangan Bandingkan Dengan Australia Atau Negara Maju Lainnya Karena Kalau Anda Mau Jujur Dan Berpikir Proses Demokrasi Yang Sekarang Ada Di Barat Melalui Proses Ratusan Tahun Kalau Nanti Sampai Pemerintah Pusat Memberikan Hak Referendum Atau Jajak Pendapat Jangan Sampai PBB Diserahkan Tanggung Jawab Menyelenggarakan Jejak Pendapat Tersebut Seperti Yang Terjadi Di Tim Tim Ya Analoginya Kalau Orang Diundang Masuk Rumah Kita Dan Dibiarkan Masak Ya Mereka Akan Masak Makanan Yang Mereka Inginkan Dan Menyusun Menu Semaunya Kena Jangan Pernah Berpikir Bahwa Semua Orang Yang Bekerja Di PBB Mereka Para Pendeta Para Imam Orang Suci Dan Orang Netral Mereka Juga Seperti Kita Punya Agenda Sendiri Sendiri Kata Pepatah Jangan Sampai Jatuh Kelubang Yang Sama Dua Kali 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 Terima kasih.